Hai, halo semuanya, balik lagi bersama saya Randa Hidayat Nah, halo semuanya, balik lagi bersama saya Randa Hidayat Nah, kali ini kita akan mereview bab 3 dan bab 4 di kelas 11 IPS SMA ya, levelnya Ya, untuk persiapan penilaian akhir semester 1 Yuk kita bahas aja yuk, ada 10 soal dan kita akan bahas tuh satu per satu Soal yang pertama adalah jelaskan perbedaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui Sertakan dengan contoh SDA-nya Wah, menarik ya Oke, seperti yang kita ketahui bahwa sumber daya alam adalah segala sesuatu yang kita dapat peroleh dari lingkungan untuk keperluan manusia Jadi segala sesuatu yang ada di alam yang kita bisa gunakan untuk memenuhi kebutuhan kita gitu sebagai manusia Itu namanya sumber daya alam Ada dua Yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui Artinya siklus untuk mendapatkannya kembali atau memproduksinya kembali itu bisa dalam jangka waktu yang pendek atau tersedia dalam waktu atau jumlah yang tidak terbatas gitu ya Contohnya adalah sumber daya air, udara, matahari, hewan ternak kan bisa lagi diterak, dibunidayakan lagi dan sebagainya serta penumbuhan gitu ya Lalu ada lagi SDA yang tidak dapat diperbaharui Berarti butuh waktu lama untuk bisa memproduksinya lagi atau memiliki siklus ribuan bahkan jutaan tahun gitu Contohnya aja adalah batubara Ya batubara itu kan prosesnya lama banget dari pengendapan tumbuhan atau hewan-hewan pada zaman lampau jutaan tahun yang lalu dan akhirnya mengendap dengan bentuk batuan yang bisa kita pakai sebagai bahan bakar gitu ya Yaitu batubara Begitu juga dengan minyak bumi, emas, nikel, dan SDA lain yang tidak dapat diperbaharui Itu ya guys Ini dia contohnya seperti sawit, ini berarti yang dapat diperbaharui Ini adalah kalang minyak ya Kalang minyak di lepas pantai berarti tidak dapat diperbaharui Lalu ada sapi-sapi nih lagi makan berarti ini yang dapat diperbaharui Karena bisa dibunidayakan lagi gitu ya dalam waktu singkat Lalu ini adalah batubara yang tidak dapat diperbaharui Nomor 2 adalah jelaskan 3 jenis bahan galian berdasarkan Undang-Undang No.11 tahun 1976 Jadi berdasarkan Undang-Undang No.11 tahun 1976 Ada 3 golongan Bahas sumber daya galian yang pertama adalah golongan A Golongan A ini adalah golongan bahan galian strategis Dan bahan galian ini sangat penting untuk pertahanan dan keamanan suatu negara Dan menjamin perkolomian negara tersebut Jadi ini adalah golongan atau bahan galian yang mahal ya guys Jadi ini bisa menjadi income utama dari suatu negara tersebut Contohnya minyak bumi, batubara, tembaga, aluminium, timah, nikel, dan barang tambang yang mahal lainnya Yang kedua adalah golongan B Golongan bahan galian vital Bahan galian ini sangat penting untuk memenuhi hajat hidup orang banyak Contohnya adalah emas, perak, seng, batu, permata, asbes, dan lain sebagainya Sedangkan golongan C adalah bahan galian yang tidak termasuk ke golongan A maupun golongan B Contohnya adalah batu-batuan, pasir, batu kapur, dan sumber daya tambang atau bahan galian yang murah meriah gitu ya Nomor tiga adalah jelaskan perbedaan fungsi hutan sebagai pelindung dan produksi Oke jadi kita bicara tentang hutan lindung dan hutan produksi Kita flashback lagi Sebenarnya fungsi hutan itu secara umum ada tiga Hutan sebagai pelindung, sebagai cagar alam, dan hutan sebagai hutan produksi Dari jenisnya juga menurut terjadinya ada hutan alam Ya hutan yang tumbuh sendirinya gitu Terus ada juga hutan buatan yang sengaja ditanami oleh manusia Lalu ada hutan menurut tumbuhannya ada hutan heterogen sama homogen Heterogen pasti lah ya berbagai macam tumbuhan yang ada di dalamnya Sedangkan hutan homogen adalah satu jenis tumbuhan aja Contohnya adalah hutan jati, ya jati aja semuanya di hutan itu ya Sedangkan menurut fungsinya ini yang kita tanyakan ya di soal tadi Yaitu ada hutan produksi, hutan lindung, hutan wisata, hutan suka wisata alam Eh hutan suaka alam, dan hutan cadangan Nah kita ketahui yang kita minta adalah Apa sih hutan lindung sama hutan produksi Hutan lindung disini adalah kawasan yang memang ditunjukkan Untuk sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir, pencegahan erosi, dan pemeliharaan kesuburan tanah Jadi memang totally tidak boleh disentuh ya hutan lindung ini Karena memang untuk menyimbangkan alam gitu Sedangkan hutan produksi adalah kawasan memang yang ditumbuhi berbagai vegetasi Tapi dapat kita ambil hasilnya Jadi baik itu berupa kayu, ataupun bentuk lainnya seperti getah pohon karet Ini lagi ngapain sih bapak ini? Lagi ngukur ya disini ya Bukan ngaret, eh ngaret? Maksudnya ngambil getah karet, bukan kayak gitu Oke nomor empat adalah jelaskan tiga macam biji logam Yang menjadi sumber daya alam pertambangan potensial di negara Indonesia Dan jelaskan juga kegunaan biji-biji logam tersebut Nah pada kesempatan kali ini Sir akan menjabarkan tidak hanya tiga ya Tapi ada juga barang tambang lainnya seperti minyak bumi Bisa digunakan untuk bahan bakar dalam bentuk bensin dan solar Lalu ada gas alam kita bisa gunakan dalam bentuk LPG ya Di dapur-dapur orang ataupun industri rumah tangga lainnya Lalu yang berikutnya adalah batu bara Ternyata batu bara ini sangat-sangat luar biasa ya Banyak sekali kegunaannya seperti pembangkit listrik Seperti juga bahan mentah cat, bahan mentah obat-obatan, wangi-wangian, bahan peledak, industri produk baja Lalu ada juga bahan bakar cair industri gitu ya Industri produk semen disini Terus ada aluminium juga Produksi aluminium juga Dan produksi produk pupuk pertanian Oh banyak sekali ya memang kegunaan dari batu bara ini Lalu ada aluminium Nah aluminium ini banyak digunakan sebagai bahan pesawat terbang atau kapal laut Uang logam juga dari aluminium Serta banyak sekali alat-alat dapur rumah tangga ya Yang kita bisa lihat itu terbuat dari aluminium Lalu ada tembaga dalam bahan kabel Lalu besi itu bisa membuat banyak hal Seperti jembatan, rel kereta api, konstruksi bangunan Serta industri mobil pun juga membutuhkan besi Oke, lalu selanjutnya adalah Ada beberapa biji besi nih Biji besi, biji logam Seperti nikel ada Ini bisa digunakan untuk dicampurkan dengan besi Agar besinya jadi tahan karat gitu Terus ada timah sebagai pelapis besi Dan juga kaleng ya Terus ada intan Intan ini bukan tetangga kita yang namanya intan Bukan, jadi disini adalah batuan ya Batuannya sangat keras Kalau misalnya ada level dikasih 1-10 Intan ini posisinya yang paling tinggi Kerasnya yaitu 10 gitu ya Bukan intan teman kita yang keras kepala bukan Jadi disini karena saking kerasnya Batuan intan ini Jadi dia bisa digunakan sebagai pemotong kaca Ataupun mata bor gitu ya Dibor di dalam tanah Untuk mengebor lah ya Batuan keras gitu Lalu ada emas dan perak sebagai perhiasan Asbest sebagai atap rumah Lalu ada batu kualam sebagai lantai dan pelapis baja Terus sebagai bahan semen dan patsir kuarsa Sebagai bahan gelas kaca piring Lalu ada posfat Bahan bakar industri pupuk Serta belerang Sebagai campuran obat penyakit kulit Oke selanjutnya Nomor 5 adalah jelaskan perbedaan prinsip Mengurangi memakai ulang dan mendaur ulang Dalam upaya pengelolaan sumber daya alam Secara berkelanjutan Berikan contoh yang dapat diaplikasikan Dalam kehidupan sehari-hari Nah disini ada pengelolaan berkelanjutannya Yang pertama adalah mengurangi Kata mengurangi berarti kita memang harus mengurangi Segala hal yang dapat merusak sumber daya alam gitu Misalnya mengurangi polisi tanah Polisi udara Polisi air gitu Serta menggunakan sumber daya alam yang tepat guna Dan tidak boros loh ya Jangan boros-boros Contohnya adalah mengurangi pemakaian BBM yang berlebihan Lalu mungkin kita bisa hal lain lagi ya Misalnya tidak boros listrik gitu ya Tenaga listrik Misalnya kalau misalnya Contohnya adalah ketika ruangan tersebut tidak lagi digunakan Ya matikan aja lampunya Atau stok kontak lain sebagainya gitu ya Lalu ada yang nomor 2 Yaitu mendaur ulang Jadi ini adalah upaya Kita memanfaatkan sumber daya alam yang sudah tidak digunakan lagi Terus di daur ulang tuh Jadi benda yang lain yang lebih bermanfaat Contohnya adalah kertas bekas Kita jadikan kredinan tangan Mungkin sebagai dompet atau apalah ya Bisa digunakan gitu ya Dalam bentuk lain Lalu ada memakai ulang Berarti ini adalah penggunaan bahan atau alat-alat Berkali-kali dalam bentuk yang sama Contohnya adalah botol kecap nih Kita udah habis kecapnya Eh kita gunakan lagi untuk mengisi kecap kah Atau saus kah gitu ya Banyak lah ya digunakan seperti itu Lalu ada nomor 6 Jelaskan 4 kondisi yang harus dipenuhi Dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional Nah jadi ada 4 kriterian yang harus dipenuhi Untuk bisa mencapai sebuah ketahanan pangan nasional Di suatu negara Yang pertama adalah Kondisi ketersediaan cukup Jadi maksudnya disini Kuantitasnya atau jumlahnya itu cukup untuk memenuhi Segala yang dibutuhkan Seperti karbohidrat, vitamin, mineral Yang berguna untuk kesehatan masyarakat itu gitu ya Lalu ada yang kedua adalah Pangan kondisi aman Jadi disini Yang kalau pertama bicara tentang kuantitas Nah nomor 2 ini bicara tentang Kualitasnya harus bagus nih Harus bebas dari pencemaran Seperti pencemaran biologis kah Kimia kah gitu Atau bahan lain yang bisa membahayakan Kesehatan masyarakat manusia gitu Dan serta karena Serta harus aman lah Dalam keadaan agama Maksudnya disini adalah Halal gitu ya Untuk dimakan Lalu yang nomor 3 adalah Distribusi pangan merata Jadi harus nih Terjangkau semua lapisan masyarakat Di setiap sudut Kota Sudut daerah di negeri ini gitu Lalu ada harga pangannya Harus terjangkau Jadi di semua lapisan masyarakat Bisa membelinya dengan Harga yang terjangkau Nomor 7 adalah Jelaskan 3 alasan Menyusut Ini menyusut ya Bukan menyusut Menyusut ketersediaan Bahan pangan di Indonesia Dan bagaimana solusi Mengatasinya Jadi ini ada Penyebabnya Menyusutnya pangan ya Bisa aja itu Pembukaan lahan hutan gitu ya Terus ada pembangunan industri Terus ditebang lah pohonnya Terus berburu hewan berlebihan lah Terus perdagangan ilegal Ilegal tumbuhan dan satwa liar Ini sangat-sangat merugikan gitu ya Jadi diharapkan pemerintah Bisa memberikan kebijakan yang Lebih kuat gitu Dan lebih tegas terhadap Para oknum yang melakukan hal ini Lalu nomor 8 adalah Jelaskan apa yang dimaksud dengan industri Dan sebutkan beberapa contoh Bahan baku yang penting Untuk industri di Indonesia Seperti kita ketahui adalah Industri adalah Kegiatan memperoleh Kok memperoleh? Kegiatan memproses Atau mengolah bahan mentah Menjadi bahan setengah jadi Atau bahan Bahan jadi gitu ya Bahan setengah jadi dan bahan jadi Terus dijadikan sebagai barang konsumsi Bagi manusia gitu Jadi ada bahan baku Yang dapat diperbaharui Contohnya produk perikanan Hasil pertanian Perkebunan Kapas Seperti kapas Palawi jakaret dan kelapa Lalu setelahnya ada bahan baku Yang tidak dapat diperbaharui Seperti timah Lumunium besi Nikel dan tembaga Seperti yang kita ketahui ya Dari SDA Terbarui dan tidak dapat diperbaharui Nomor 9 adalah Jelaskan 3 sumber energi Terbarukan yang sangat potensial Di Indonesia Jadi disini sebenarnya ada daftar ya Sumber energi yang terbarukan Seperti sinar matahari Kita bisa menggunakan Atau mengambil energi Dari sinar matahari Menggunakan panel surya Lalu ada angin Menggunakan kincir angin Lalu ada air Pembangkit listrik tenaga air Atau PLTA Panas bumi Panas bumi yang didapat dari inti bumi ya Lalu ada biomasa Energi yang memang dihasilkan Dari bahan-bahan organik Yang dihasilkan hewan dan tubuhan Contohnya Kita memanfaatkan Ini Apa sih namanya tuh Buangan dari hewan-hewan ya Lalu ada juga Seperti ranting Dan dedaunan Yang sudah kering Dari tumbuhan Lalu ada gelombang laut Memang kita bisa Disambungkan ke turbin Jadi turbinnya terputar Gitu ya Lalu yang potensial apa Yang potensial itu Ada energi panas bumi ya Sebenarnya Kita sangat potensial Karena memang Panas bumi ini Sangat banyak gitu ya Di Indonesia Tapi mungkin belum Dimaksimalkan dengan baik Lalu ada energi angin Ada beberapa wilayah di Indonesia Yang memang Sangat potensial Untuk angin Yang bisa dijadikan energi gitu Tapi belum maksimal juga Nah ini energi air Sangat potensial Dan kita sudah melakukannya Banyak sekali PLTA Di berbagai daerah di Indonesia Tapi mungkin Lebih diperbanyak lagi Sehingga energi kita Bisa lebih banyak gitu ya Kapasitasnya Produktifitasnya Sorry Lalu yang terakhir adalah Jelaskan satu contoh Sumber energi Tak terbarukan Yang dimanfaatkan Indonesia Kemudian jabarkan Dampak negatif Penggunaan sumber energi Tersebut Bagi lingkungan hidup Jadi ada banyak ya Sumber energi Tak terbarukan Seperti minyak bumi Ini bahan bakal fosil Yang nantinya Bisa Mengeluarkan Gas rumah kaca Lalu ada gas alam Ini yang LPG Itu loh Nah ini juga dari Bahan bakal fosil Fosil sebenarnya Dan akhirnya Akan juga Menghasilkan Efek rumah kaca Gas rumah kaca Maaf Lalu ada batu bara Berasal dari makhluk hidup Yang matiin terkubur jutaan Tahun yang lalu Dan kalau misalnya Kita gunakan sebagai Bahan bakar fosil Ini masih juga Berimpak kepada Global warming Atau pencemaran lingkungan hidup Lalu ada nuklir Bahan bakunya ini Uranium Dan sangat langka Gitu ya Jadi Bisa lah Dimanfaatkan dengan baik lah Ya uranium ini gitu Lalu dampak negatifnya Jelas Perubahan iklim Global warming Lalu pencemaran lingkungan hidup Oke Sekian Kayaknya Terima kasih Untuk sudah Menonton video ini Dan Semoga kalian bisa Mendapatkan berbagai informasi Mengenai Apa aja sih Kemungkinan Yang akan hadir Di Ujian Akhir semester Satunya Nah oleh sebab itu Selamat belajar Dan Ya Yakin Percaya kalian bisa Bye Oke sekian video kali ini Terima kasih atas perhatiannya Semoga kalian bisa memahami Dan mengerti Setiap materi pada video ini See you next video Terima kasih atas perhatiannya